Intro Yo, hai kawan Bertemu lagi dengan ku bikin krim Ada mata uang baru nih WP, warnet point Oke, gimana cara dapetinnya Serahin duit lu, serahin warnet point lu Cepet dukun, cepet Gak ya, gak gitu ya caranya Gak malak ya Balik lagi kawan di warnet simulator Dan ternyata warnet simulator udah ada update terbaru kawan Buktinya ada mata uang baru, WP Dan katanya WP itu bisa beli gadget-gadget baru kawan Dan itu aku tau karena ada orang tiba-tiba disini Dia itu menjual ruko dengan harga 2.500 Ini pemerasan Please, diskon dong 100% Soalnya aku gak punya duit woy Pelit lu, pelit lu, pelit lu Gak mau bagi-bagi ruko lu Sekali ngemis mintanya ruko Ya, tapi aku udah kangen banget ya sama warnet simulator kawan Lebih tepatnya aku kangen sama duit-duit kalian Aku disini bisa accept all billing Dan menerima kekayaan Tapi di momen ini aku gak perlu duit mata uang kalian Alien juga udah gak jaman SP, SP, SP apa sih lu? SP lu? Sapa lu? Aku pengen WP Warnet point Dan katanya untuk dapetin itu Kita perlu dapetin gadget baru dulu kawan Supaya kita bisa jual atau rentalin gadget itu kawan Dengan harga warnet point Tapi pertanyaannya dimana ya kawan ya Toko itu berada Mungkin kita bisa cek aja kawan di area baru Deket kuburan Siapa tau ada toko baru Tapi sebelum itu bagaimana dengan investasi emasku? Ya, kayaknya aku rugi investasi di kamu ya Balikin duit saya Ya, lebih rugi investasi sama si Lases sih kawan Ya, Lases yang quest terakhir tentang Sarah Aku kasih banyak dia barang emas Tapi aku gak dapet apa-apa kawan Sebagai kembaliannya Yang ku dapetkan Hanyalah digentayangin hantu Ya, sudah nih nostalgianya Karena aku perlu mencari toko baru Toko dimana kita bisa membeli gadget baru Mana? Aku punya usaha warnet yang perlu kukembangkan ya Jangan sembunyi-sembunyi kamu toko baru Eh, bentar-bentar Kenapa tiba-tiba kita punya warnet point 51 Dapet dari mana? What? Emang ada pelanggan kita yang bayar pake warnet point? Oh iya, ada dong Satu doang Kureng Kureng Satu doang Kureng Ah Bayar lebih, bayar lebih Udah triple monitor gini Spek youtuber Tapi bayarnya cuma satu warnet point Sudah aku duga Aku gak bisa berharap apa-apa dari kalian Enggak, tapi serius deh Ini gak ada cara lain apa kawan Buat dapetin warnet point lebih cepet Atau emang begini caranya Hmm Oke guys Mungkin kita bisa ngecek toko alien dulu Mungkin ada sesuatu yang baru kawan disini Seperti meja ini Enggak, gak ada yang beda Cuma dikasih tau aja efeknya sekarang Kita bisa bonus LP 0 Bonus WP 1 Aku rasa emang warnet point itu kita dapetin dari Pelanggan-pelanggan kita di warnet ya kawannya Pelanggan yang mana aja Alien atau orang Terus selain itu Disini juga ada PC alien 2 kawan Level 2 Dia minta 500 WP untuk membeli level 2 Miskin, aku cuma punya 57 Ini pemerasan SP-nya memurahan Ah Oh iya, mungkin kita bisa cek daerah deket sumur Nah ini dia kawan toko baru Gila Buka main buka aja Udah ada izinnya belum disini Izin sama aku Kalau pengen izin dagang disini Kasih aku diskon Yeah Oh disini kita bisa beli konsol GG kawan Harganya 6.300 100 point What, mahal banget Tapi kayaknya disini kita bisa buka rental PS kita sendiri Dan mungkin dari rental PS itu kita bisa dapetin WP yang lebih banyak Ya enggak? Tapi sebelum itu yang paling murah harganya berapa sih? 700 Buset Oke Berapa WP yang kuperlukan? Aku akan menghitung secara matematika Oke guys Setelah ku hitung-hitung Kita memerlukan 1700 WP Untuk membuat 1 stasiun rental PS ya guys ya Dan WP ku sekarang 119 Ini bakal makan waktu agak lama guys Aku akan segera kembali Oke Udah cukup nih duit gue Dan ternyata rental PS itu emang kasih kita WP lebih ya kawan ya Lihat deh Bonus WP-nya 2 guys Jadi langsung aja kita beli Dan kalau cuma meja sama kursi itu Belum bisa berguna Belum bisa dipake Kita mesti beli gadgetnya kawan Kita akan memancing bocil-bocil SD Kita akan mempergudak mereka Dan memeras uang jajan mereka guys ya Ya ini adalah mesin untuk Memeras uang jajan mereka Dan menghancurkan nilai rapot mereka Semoga aja mereka gak bikin rusuh sih di warnetku ya kawan ya Semoga aja mereka duduk anteng Ya Asal bayar Jangan duduk anteng main Minta gratisan Whatever Tapi permasalahannya disini warnetku udah penuh banget coy Tempatnya Ini mau ditaruh dimana rental PS ya Di tengah Kita akan Membuat dia menjadi tontonan publik ya kawan ya Dan kita bakal taruh TV Kita bakal taruh konsolnya Dan kita bakal taruh sticknya Ini gak mau sticknya 2 apa biar multiplayer Atau nih bocil gak punya temen Jadi 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 ya Main sendiri Ya keliatannya dia main sendiri sih Kasian Mana masih muda Udah anso Apakah dia memainkan PS untuk kabur dari masalahnya Di sekolah dia dibully dan dia tidak punya temen Kenapa aku buat cerita sendiri Oh my god Ini menjadi dark begitu cepat Tapi tenang aja di warnet ini Kamu bisa bermain game apa aja Kenapa kamu mainin game PC Ya Apa bedanya kamu dengan orang-orang lain disini Hidup ini adalah simulasi guys Eh emang ini kan warnet simulator kocak Tapi serius deh Udah gini doang Aku keluarin WP banyak-banyak Cuman buat Beginian WP ku langsung sisa 99 loh Aku capek-capek ngumpulin Cuman buat beginian doang Lu duduk Ngangkang Nonton Ma Lu Ilang Ya tapi emang bener kawan Kurasa Kita perlu tempat khusus Untuk rental PS ini ya kawan ya Makanya kita bakal nabung warnet point Dan kita bakal coba beli ruko Yang ditawarkan oleh pemuda tanpa muka ini Ya semuanya gak ada muka sih Maaf aku agak diskriminasi Tapi kamu memang gak ada muka Dasar tak tahu Tak tahu muka Well anyway Aku beli ruko itu prioritas ke 10 11 Karena prioritas pertama aku kawan Ternyata setelah aku melihat resep Ada lukisan rare guys Akhirnya Andi Lukito tahu apa artinya seni ya kawannya Aku masuk ke dalam game Ini Ini baru penglaris warnet kita guys Ini cover sinetron terbaik guys Tapi bahan-bahannya itu terdiri dari barang-barang ilegal ya kawannya Kayak kotak hitam Sendal Garam suci Tumbuhan alien Se aneh itu kah seniku Ya yang penting aku menjadi seni kawan di warnet simulator ini Daripada aku jadi air seni Jadi aku bakal coba buat aja kawan Seniku Kita memerlukan garam Kotak hitam Dan sendal Jadi kita beli aja ya kawannya Kota Krasia Garam Sendal Kita punya banyak sendal kawan disini Mana tadi kotak hitam Garam Garam Aku perlu tergarami oke Dan tumbuhan alien Aku tahu persis Dimana kita bisa membeli tumbuhan alien itu guys Ini dia Aku rasa Lukisan ini mesti diganti sama yang lebih keren ya Tapi kan itu lukisan alien mati Ya kali ganti Lukisanku Enggak deh Enggak dulu deh Enggak dulu deh Lain kali aja ya ganti lukisanku Udah gapapa Lukisan itu udah bagus Tapi lukisanku kawan Harus ku taro di tengah-tengah Lukisan para waifu ku Yeaaah Ini kenapa yang main bocil SMP semua ya Bocil SD gak mau main apa Kukira akhirnya di warnet simulator Bocil SD mendapatkan tempat untuk bermain game guys Ternyata tetep gak bisa ya Kawannya tetep gak dibolehin kawan bocil SD disini Bolehnya bocil SMP Minimal Padahal bocil SD berhak untuk bermain juga Ya gak Chill Oh my god Barusan aku melihat dia nembus pantat Tante Kayaknya permainan bocil SD disini itu lebih menyeramkan ya kawan ya Lebih brutal Well anyway Ini dia kawan Studitor anak SD Eh bentar Kenapa tiba-tiba pada gak punya muka ya guys ya Saya ingatku dulu mereka punya muka deh Kenapa tiba-tiba pada gak punya muka Bentar 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 Ini aku yang amnesia itu kayak gimana Well entahlah kawan ya Yang penting kita buru-buru aja kawan Cepetin waktu Karena kita perlu Toko Si penyihir buka Supaya kita bisa Ngeracik Lukisan terhebat Terindah seluruh dunia ya kawan ya Jadi kita langsung masukin aja kawan Jadi kita langsung masukin aja kawan 2 jam alien ini Dan kita bakal buka Toko penyihirnya Let's go Kita masukin semua Yeah Halo neng Ini hari yang menyenangkan Karena aku akan membuat Seni Terhebat Apakah kalian sudah siap guys Sinitro Napos yang tertukar Oh my god Wajahku begitu indah Tenang saja lukisan bikin krim Aku akan menaruhmu Di tengah-tengah Para waifu Mana ya Paling cocok di mana ya Paling cocok di mana ya Bang Brando udah dapet waifu Aku akan menaruhnya disini Geser kamu bombi jelek Hahaha Aku dikelilingi oleh Cewek SD dan Cewek tukang cat Hahaha Begitu seksoy Mantap Akhirnya aku menjadi main karakter anime Akhirnya aku menjadi anime guys Aku menjadi 2 dimensi Ini kan rasanya menjadi VTuber Selain itu disini ada fitur apa lagi sih kawan Ada update apa lagi ya disini Ya paling kan ini gak sih kawan Kita bisa upgrade PC alien kita ke level 2 Tapi sekali lagi kita perlu warnet point 500 Tapi keuntungan kita upgrade ke level 2 itu Buat apa gitu loh Aliennya tiba-tiba 2 gitu Emang alien suka diduain Gak gitu ya sistemnya kawan Tapi entahlah Kayaknya yang level 1 butut guys Coba kita jalanin Enggak kok tetep canggih kok Tetep lancar Speknya gak kurang Buat apa kita upgrade ke level 2 Iya gak Tapi kalo misalnya mereka bayar lebih mahal Tiba-tiba niatku berubah Tiba-tiba aku ingin mengupgrade ke level 2 gitu loh Ya tapi sekali lagi Kita farkir miskin warnet point Aku akan segera kembali kawan Setelah mengumpulkan warnet point ini Oke guys Akhirnya kebeli juga ini PC alien level 2 Lo bisa berhenti joget dan berikan ku discord aja gak? Langsung miskin aku WP ku Langsung habis guys Entahlah Ngumpulinnya capek Ini menjadi nostalgia ketika awal-awal aku memulai warnet ini Well minimal aku sudah mendapatkan PC level 2 ini Terus buat apa? Maaf Mau di upgrade Misinya Jadi pulang Pulang Dicariin emak loh Haha Sekarang level 2 ini Terus apa? Keuntungannya Apa? Keuntungannya gitu Jangan bilang aku Eh bentar 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 Jangan bilang aku mesti upgrade semuanya satu per satu Kak Ah males banget Eh by the way Akhirnya anak SD mendapatkan Keadilan ya kawan ya Walaupun kadang Reza ini Mereka berhak gak sih dapet keadilan? Entahlah Tapi akhirnya dia bisa main game Berapa duit yang dikasih emak loh? Bisa bayar billing gak loh? Jangan kabur loh ya Jangan kecil-kecil Udah belajar kabur Belajar maling loh ya Jangan kabur loh Bayar loh ya Ini lagi-lagi berapa sih harga billing satu warnet? Rental payah segini? Entahlah Nah sekarang kita ada di depan toko cat Kenapa? Gak tau sih kenapa Yang aku tau Di halaman yang Andi Lukito Dikasih tau ada Barang baru yang dijual disini guys Kamu kayak yang dijual Kasar-kasar Apa yang dijual guys disini? Kayak warna baru kah? Entahlah tulisannya toko cat ada barang baru nih Apakah akhirnya kamu akan menjual cat? Kucing? Kucing? Neko? Nah Ya entahlah guys Oke deh kawan Kalau gitu sampe sini dulu ya kawannya Kita main warnet simulator Mungkin di next episode Aku bakal Beli ruko ini Dan kita bakal Numpukin rental PS itu Di ruko baru kita ya kawan ya So ya kawan Jangan lupa tinggalkan like Komentar dan subscribe ya kawan ya So aku bikin krim Thank you watching See you next time Good bye 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 Terima kasih telah menonton!